Yang paling gampang sensitifitasnya adalah ketika bangsa Indonesia dijajah masalah ideologi, disajah masalah teologi, disajah masalah aliran, dan lain sebagainya. Maka begitu banyak paham-paham baru yang masuk Indonesia. Persoalan ideologi umpamanya. Bagaimana kemudian pihak-pihak yang punya kepentingan Indonesia menawarkan satu ideologi, mengembalikan memorisme, memoriam tentang Islam, kejayaan Islam. Dengan membawa paham apa? Paham khilafah. Mulai ini ngomong, Indonesia ini gak hijau makmur, Indonesia gak bisa sejahtera, padahal negaranya kaya. Kenapa? Karena dipimpin oleh pemerintah yang korup. Kenapa? Karena ideologinya Pancasila, tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Kita mayoritas muslim, bagaimana caranya? Harus menggunakan sistem khilafah dan lain sebagainya. Ideologi-ideologi ini sekarang mulai ditanamkan. Makanya jangan kaget kemarin di Lampung muncul khilafatul muslimin. Dan Anda tahu Pak, uang operasional yang disita sama polisi dalam berangkasnya saja 20 miliar. Saya tanya sama Kadensus, berapa uang yang masuk ke Indonesia untuk menjajah, menanamkan paham khilafah, untuk memecah belah bangsa Indonesia? Pertahun Pak Kepala Sekolah 52 juta dolar, itu nilainya hampir 1 triliun. Coba Anda bayangkan, bagaimana kemudian mereka ingin menjajah kita? Seolah-olah kalau khilafah itu luar biasa. Pertanyaan saya sekarang begini, negara mana yang terbukti maju? Negara mana yang terbukti bisa berdiri dengan sistem khilafah? Tidak ada. Arab Saudi bukan khilafah, Al-Mamlakah. Mana? Turki bukan. Iran Republik? Mana? Kenapa kemudian paham seperti ini dipaksakan untuk hidup di Indonesia? Sebenarnya tujuannya bukan itu. Supaya kita ribut sesama anak bangsa, sehingga ketika mereka mengeruk kekayaan negara, kita tidak tahu. Jadi awal-edekon gelor dewe-dewi, kemudian degane di ciko. Batu barahnya diambil. Mereka sebenarnya tahu bahwa khilafah ini bertolak belakang dengan karakteristik bangsa Indonesia. Tetapi kenapa dipaksakan? Karena tujuannya sebenarnya masalah kekayaan negara. Makanya saya bilang, Arab Saudi itu negara rodok ideal. Negara suge, rakyat suge. Singapura itu negara aneh. Negara kiri, rakyat suge. Nah, indonesia kiri agak lucu. Negara suge, rakyat suge. Kere. Kenapa? Karena kita sibuk berkelahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepat seminggu saya pulang dari Tanah Suci, bisa soan ke SMK II ke diri. Saya doakan semuanya, baik bapak ibu guru dan adik-adik, dimudahkan oleh Allah untuk ziarah ke Tanah Suci. Khusus untuk Mas Alid. Saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah SWT untuk haji dan umroh. Anak-anak sekalian, kenapa kemudian saya memutuskan untuk hadir di SMK II ke diri. Ini adalah merupakan rangkaian panjang saya untuk memberikan kajian kebangsaan di seluruh Indonesia. Dan Alhamdulillah, tempat pertama yang saya kunjungi adalah SMK II ke diri. Saya hari ini hadir ditemani oleh saudara saya, Mas Tomli Wafa Krezirit dari Surabaya. Tepuk tangan untuk Mas Tomli. Mas Tomli ini yang banyak membantu almarhum Vanessa Angel dan suaminya. Termasuk yang ngurusi pertama kali anak kita Mas Gala, Dek Gala. Terima kasih Mas Tomli. Mudah-mudahan besok mbak-mbaknya dapat suami seperti Mas Tomli. Amin. Tapi persoalannya mbak-mbak sama Mas Tomli beda pemikiran. Kamu mikir Mas Tomli, Mas Tomli mikir istrinya. Aku kalau sama adik-adik SMK ini insya Allah. Walaupun kita tidak seumuran, boleh kan? Sisa umurku untuk kamu. Nah, impact-nya apa? Insecure pak, underestimate. Ada-ada mohon maaf ya. Ada kalanya orang itu overconfident, ada kalanya underestimate. Kita yang setengah-tengah saja nuk. Jangan over, tapi juga jangan under. Yang sedang-sedang saja. Makanya kalau bahasa agamanya, itu adalah khoerul umuri awsatuhah. Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah saja. Nah, orang kayak saya itu dididik, lahir. Apa? Dari tekanan-tekanan yang kemudian justru melahirkan jiwa yang kuat. Mungkin kalau ada adik-adik lihat, salah satu toko publik yang terbiasa dengan bullian itu adalah Gus Miftah. Dari tahun 2018 sampai hari ini. Tahun 2018 saya dibully gara-gara ceramah di klub malam. Viral dibully. Tahun 2019 viral lagi, Deddy Corbuser masuk Islam. Tahun 2021 viral lagi ceramah di gereja. Pembulian mati-matian. Mas Deddy Corbuser posting di IG-nya baru dua hari ditonton 5 juta kali. Komentarnya lebih dari 100 ribu kali. Katanya mencaci maki saya. Apakah Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Kalau Pak Kepala Sekolah pasti dibaca. Kenapa? Karena yang komentar cuma tiga. Kita doakan Pak Kepala Sekolah panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Kepala Sekolah hidup sendiri. Tahun 2022 kembali viral gara-gara saya komentar tentang wayang. Wayang. Ustadz Khalid Basalamah. Kemarin saya ketemu di Arofah saya peluk biasa. Karena saya punya prinsip berbeda pendapat bukan berarti harus bermusuhan. Tidak menghilangkan rasa respect. Walaupun saya berbeda pendapat dengan beliau. Setelah itu masih muncul lagi apa? Rame ketika Mas Deddy Korbuser posting Youtube bahas tentang Ragil. Kemudian dia saya nasihati. Nama saya trending Twitter nomor satu. Gus Miftah. Karena berhasil memberikan nasihat kepada Deddy Korbuser. Kemudian postingannya di take down. Saya bilang sama Deddy Korbuser, Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ragil. Makanya saya bilang, saya bisa menerima perbedaan, tapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Makanya saya di Jakarta itu punya pengajian, teman-teman artis. Jadi saya punya pengajian, teman-teman artis bersama Mas Gilang, MS Giloy itu. Jamannya artis-artis Mas Halim. Ada Nagita Slavina, Aurel, Lesti Kejora. Dan terakhir, artis yang gabung dengan saya, artis idolanya Pak Kepala Sekolah. Lu Cinta Luna. Kepala Sekolah. Nah, 350 tahun kita dijajah, itu melahirkan bangsa yang insecure. Saya kasih contoh adik-adik ya. Saya ingin Anda memiliki percaya diri. Tapi jangan over. Ya confidence saja, tapi jangan over. Ya kalau cuma persoalan dibully, kemudian dijajah, saya itu biasa. Tapi kebetulan saya kayak pohon pisang prinsipnya. Apa? Punya jantung tapi tidak punya hati. Kadang-kadang penting, Mas. Kita itu bersikap seperti pohon pisang. Punya jantung tapi tidak punya hati. Maka saya selalu bilang, cukup cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati, jangan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Makanya saya itu enggak, Mas Alid. Kalau lihat anak-anak pacaran itu saya kurang serak. Kenapa? Karena bagi saya orang pacaran itu seperti Orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat, tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Ini memang khusus perempuan, Pak. Sekolah menengah kewanitaan. Sekolah menengah kewanitaan. Nah, apa bentuk ketidakpercayaan diri kita? Mohon maaf, ini saya sampaikan, ini bukan rasis ya. Tapi ini analisis. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan rasis, tapi analisis. Adik-adik begini. Tolong Anda perhatikan. Orang kita itu gara-gara dijajah 350 tahun, menjadi bangsa yang kurang percaya diri. Contoh. Kalau ketemu orang bule, mindset kita mengatakan apa? Ini orang pinter. Seolah-olah kalau bule itu gusap, mesti pinter. Padahal bule gobloknya banyak. Buktinya apa? Saya banyak mengislamkan orang bule dengan logika yang sederhana. Dengan logika yang sederhana. Mungkin kalau ada adik lihat, seorang cewek yang pernah saya bawa ke podcastnya Mas Jadi, yang pernah hadir di acara saya, di ngobrol bareng Gus Mirtah, iNews TV. Waktu itu dia ketemu saya, seorang bule dari Islandia, namanya Audur Linda. Cewek usia 20 tahun. Waktu itu dia sebenarnya bukan bintang tamu, tapi menemani Adi Londo. yang apa? Audading Mangdedah itu. Apa? Apa? Mangdedah Audading. Oh, Mangdedah Audading. Dulu Audading sekarang semangka. Dulu dianggap penting, sekarang bukan siapa-siapa. Loro atiku itu. Dia ketemu saya, dalam waktu 10 menit masuk Islam. Begitu lihat saya penampilan pakai belangkon, pakai celana seperti ini. Dia tanya sama saya, Who are you? Anda siapa? Saya bilang, I am Ustadz. Dia enggak paham Ustadz itu apa. What is the meaning of Ustadz? Saya bilang, Ustadz is Muslim teachers. Baru dia ngerti. Kemudian dia saya tanya, And you? I am Audurlinda from Iceland. Umur saya 20 tahun. Saya tanya, Agama kamu apa? Before I am Christian, and now I am Atheist. Dulu saya seorang Kristiani, sekarang saya Atheist. Saya kaget. Why? Kenapa kamu menjadi seorang Atheist? Dia jawab, Because God is nothing. Tuhan itu enggak pernah ada. Religion is fiction. Dia menganggap agama itu hanya fiksi. We are believe in science, not in God. Saya hanya percaya dengan ilmu pengetahuan, saya tidak percaya dengan Tuhan. Singkat cerita, dia tanya sama saya. Saya mau tanya satu hal sama you. Saya bilang, Opo. Dia tanya begini, Kenapa perempuan dalam Islam itu begitu dihinakan? Menurut dia. Hidupnya terpenjara. Pakaiannya harus dibatasi, tertutup menggunakan jilbab. Menurut dia. Ini menurut saya, Islam itu diskriminasi kepada perempuan. Kenapa perempuan diperlakukan seperti itu? Why? Dia bilang. Karena saya keburu-buru mau masuk studio, saya mau shooting waktu itu. Saya jawab. Sekarang gini aja Mrs. Audurlinda. Jadi di Islandia itu Mas Elif, itu tidak ada pernikahan. Jadi kalau orang suka, ya suka kumpul saja. Kalau istilah kita di Gedri, mungkin kumpul ke Bu. Hati-hati. Jangan sampai ada SMK 2 Gedri, kumpul ke Bu. Karena kalau sampai punya anak, namanya Gudel. Dia anak ke Bu jenengi Gudel. Nah. Dia itu anak di luar pernikahan. Jadi bapak ibunya dulu seneng. Ya sudah kumpul punya anak, selesai. Dia enggak mengenal institusi marit. Pernikahan. Bagi saya pernikahan itu masalah. Bagi kita pernikahan itu solusi. Makanya saya bilang sama mbak, mas-masnya kalau kamu suka sama cewek, pilihannya cuma satu di antara dua. Halalkan atau tinggalkan. Makanya mbak-mbaknya dijaga. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Makanya mbak-mbak tolong jangan dibuat jual murah. Jual mahal. Tahu pula digoreng dadaan cuwi ini ergani lima ngatusan kok. Masa anakmu gudel itu rasanya enak, model gratisan. Piyetogi ini. Makanya kemarin pernikahannya mas Jedi itu Pak Kepala Sekolah. Dibuat sederhana, silent. Wartawan tanya sama saya, sekelasnya Deddy Corbusier kenapa pernikahannya kok sederhana? Saya bilang, pernikahan itu yang penting sah bukan mewah. Yang wajib itu mahar bukan mahal. Makanya mamanya begitu. Gaya ini cahlanangnya cangkep mewah. Lautan kan ku seberang. Gunung kan ku daki. Halah-halah. Cangkep mu mas, mas. Lohong kau aketok motoy rawani marani. Ini gak ada. Makanya, laki-laki harus paham. Perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena diatasnya lah, laki-laki bisa beribadah. Masuk, masuk. Makanya saya gak percaya Pak. Kalau cowok kena penyakit gula itu saya gak percaya. Seharusnya yang kena penyakit gula itu cewek. Tahu kenapa? Karena cewek terlalu banyak makan janji manis. Ngopi, ngopi, ngopi. Pak Kepala Sekolah, ngopi Pak Kepala Sekolah. Adik-adik tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Gus Miftah itu seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Gimana gak banyak yang mencintai Pak? Survei, poll tracking, dan carta politika. Siapakah Ustadz yang paling berpengaruh di Indonesia? Alhamdulillah. Gus Miftah nomor 2. Makanya mana mungkin Kepala Sekolah bayari. Orang kuat, orang kuat. Makanya saya bilang Pak Kepala Sekolah. Cintaku pada SMK 2 PGRI. Seperti air... Eh, apa? Kediri. Aku ngomong apa? SMK 2 PGRI. Aku ngomong apa? SMK 2 PGRI. Cangkem-cangkem ku diwe yang ngopo tau. Orang bayarnya cerewet. Malin Pak Kepala Sekolah dimakan. Dukung makan. Bocah-bocah. Eh, dan dimakan, dan Pak Tentara. Ya, cintaku pada anak-anak SMK 2 Kediri. Itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Jawaban saya kepada Audurlinda ini. Saya ingin membuktikan kepada Anda. Bahwa tidak semua bule itu pintar gitu loh. Jadi Anda jangan insecure. Kalau ketemu bule itu seolah-olah pintar. Enggak. Akhirnya jawaban saya waktu itu apa? Eh, Mrs. Audurlinda. You know Queen Elizabeth? Yes, I see. Dia bilang. Saya tahu. Anda tahu gak? Queen Elizabeth itu dianggap terhormat. Dianggap mulia. Makanya tidak semua orang itu bisa salaman sama Queen Elizabeth. Jangankan salaman. Mendekati Queen Elizabeth itu gak mungkin bisa. Kenapa? Karena dianggap terhormat. Nah, dalam kacamata kami umat Islam. Cewek itu di mata Islam lebih terhormat dibandingkan Queen Elizabeth. Di mata umat Islam. Makanya kami gak boleh gampang menyentuh. Kecuali dengan cara yang sah. Apa? Pernikahan. Dengan institusi pernikahan. Jangankan untuk pegang itu. Untuk melihat pun kami dibatasi. Kenapa? Karena kami begitu menjaga kehormatan dari seorang perempuan. Makanya kalau kemudian Anda bertanya sama saya. Kenapa Gus Mipta mau ngopeni teman-teman di lokalisasi. Karena saya pengen mengembalikan kodrat perempuan sebagai makhluk Allah yang terhormat. Jadi mereka kita kembalikan kepada kodratnya itu. Makanya mbak-mbaknya ya tolong. Kamu jaga kehormatan kamu. Islam mengangkat derajat perempuan. Maka saya ini pesan. Tolong jaga kehormatanmu. Jangan gampang disentuh oleh laki-laki. Kecuali dengan cara yang sah. Ingat. Ingat. Ayu mergobanyu wudhu lwe sadu tinimbang Ayu mergoginju. Tapi ya mbak-mbaknya tolong lah. Yang dirawat jangan hanya mukanya. Kakinya juga dirawat. Sekarang banyak istilah. Buah belimbing di atas getek. Wajahnya glowing. Tungkaknya meledek-meledek. Satu. Jadi kalau lihat orang bule mengatakan apa? Ini orang pinter. Padahal enggak mbak. Maka kita enggak percaya diri. Kalau ngobrol sama orang bule itu enggak percaya diri. Saya ada orang Islam datang dari Australia. Namanya Antonio Sokodori. Setelah saya ceramah di gereja Jakarta itu. Ada satu keluarga dari Amerika masuk Islam. Satu keluarga dari Belanda masuk Islam. Saya mengislamkan seorang wanita dari Jirman. Dan lain sebagainya. Saya ingin membuktikan apa? Ya bahwa kita itu enggak kalah sama mereka. Sumber daya kita itu keren gitu. Bukan masalah agamanya ya. Tapi bahwa sumber daya manusia Indonesia itu hebat. Satu. Yang kedua. Nah. Kita itu kalau ketemu orang Cina. Main secara kita mengatakan apa? Ini orang kaya. Loh. Saya tidak benci Cina. Wong Seng Melung ngaji saya Cina kok ini. Ini Pak Roni ini. Ini Cina kediri. Ini orang Nasrani. Tapi dimana-mana ikut saya ngaji. Sampai saya bilang NO cabang kafir. Saya sangat respect dengan orang-orang Cina. Tetapi bangsa kita mohon maaf Dan. Kalau ketemu orang Cina Pak Kaposek. Wah ini pasti orang kaya. Coba Anda buktikan. Kalau Anda masuk bank. Tellernya itu ketika ketemu dengan orang Indonesia. Orang Jawa. Ketemu dengan orang Cina. Kira-kira tellernya lebih respect mana? Respect kepada orang Cina. Karena mensetnya apa? Ini orang kaya. Jadi ibu-ibu sekolah sini. Membawa SKnya masuk ke bank. Itu harus ditanya macam-macam. Makanya bu guru itu lucu. Nengkenin duit sekolahan. Tapi SKnya di sekolah. Jadi yang pintar orang siswanya. Tapi SKnya. Kalau kita melihat orang Cina. Menset kita. Ini orang kaya. Padahal orang Cina miskin itu banyak. Coba Anda datang ke Singkawang, Kalimantan. Cina bakul gorengan itu banyak. Di Singkawang itu saya kesana. Orang Cina jualan gorengan. Ngamen di Lampu Merah banyak. Tapi menset kita mengatakan. Ini orang kaya. Dan yang paling celaka adalah. Ketika kita ketemu orang Arab. Jinggote doa. Raine Arab. Irungi mancung. Pakai jubah. Pakai obelubulan serban. Kita mengatakan apa? Ini orang suci. Bahkan saya ngajak jamaah umroh. Begitu landing di Jeddah. Langsung dia teriak. Subhanallah. Ternyata di Jeddah Habib semua. Goblok-goblok gitu. Jadi mikir langgan gojubah itu semuanya pasti Habib. Begitu masuk di Hotel Medina. Hotel Dala Taiba. Saya ingat waktu itu. Nyetel TV. Ada orang ngomong Arab. Tangannya diangkat. Amin. 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 Ngerti ini dongong. Begitu saya lihat ternyata apa? Berita pemerkosaan. Goblok gitu. Contoh gambang beginilah. Satu ketika. Via Valen itu jurat sama saya. Bah saya mau taunya. Opondo. Din asalam itu solawat apa bukan? Emangnya kenapa? Do. Kebetulan kemarin saya diminta untuk nasihat pernikahan Mbak Via Valen. Tapi saya pas haji. Dia tanya begini. Itu solawat apa bukan? Emangnya kenapa? Saya kemarin menyanyikan lagu Din asalam di panggung dangdutan. Itu didemo sama orang. Diprotes sama orang. Via Valen gak sopan nyanyi lagu solawat kok di panggung dangdutan dengan pakaian agak terbuka. Pertanyaan Via Valen. Bener gak Din asalam itu lagu solawat? Saya jawab. Siapa yang bilang Din asalam itu lagu solawat? Itu kosidah Arab tapi bukan solawat. Di mindsetnya orang awam seolah-olah kalau kosidah Arab itu pasti solawat. Pada yang namanya solawat itu tidak harus berbahasa Arab. Yang berbahasa Arab tidak harus solawat. Din asalam itu lagu umum. Din itu artinya agama, asalam itu artinya damai. Loh kenapa kok saya bilang damai kamu tertawa? Artinya apa? Kamu nyanyikan lagu Din asalam itu di panggung dangdutan boleh. Kok itu toh? Ibu-ibu guru mpamane ngiseng kalau nyanyi Din asalam boleh kok. Duduk di toilet kalau nyanyi. Mungkin lahadil matafi masah crot boleh. Itu bukan solawat. Lagu bloknya orang seolah-olah kalau kosidah pasti dianggap solawat. Saya jadi ingat. Goes up. Gusjur itu zaman Orbegaru. Izin Pak Polisi. Itu diawati sama Intel. Begitu Gusjur rapat, Intelnya ngawasi dari jauh. Gusjur tahu. Eh Pak Giyai, rapat kita diawasi sama Intel. Terus gimana Gus, petunjuk. Mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Akhirnya Giyai-nya takalum bilogotil arobiyah. Intelnya pulang. Ditanya sama komendannya. Eh, Intel, apa laporanmu tentang Gusjur dan Pak Giyai? Aman komendan. Gusjur dan Pak Giyai hanya saling mendoakan. Goblo, goblok. Ngomong Arab dikira saling mendoakan. Makanya kalau saya harus nyari istri lagi. Goes up. Saya ingin istri cewek Arab. Karena kalau istri Arab saya marah. Serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek, ewek, ewek. Saudakallahuladu. Artinya apa? Mindset itu terbentuk. Karakter itu terbentuk. Karena kita insecure. Nah. Gara-gara itulah kemudian. Bangsa ini karena kita kurang percaya diri. Kemudian apa? Banyak orang yang punya kepentingan kembali menjajah bangsa ini. Cuman bedanya adalah kalau dulu di awal kemerdekaan, masa-masa sebelum perjuangan. Para penjajah menjajah kita dengan agresi militer. Belanda dan sekutunya, Jepang dan lain sebagainya. Hari ini. Orang-orang yang pengen menjajah Indonesia itu mikir. Kalau dijajah pakai agresi militer. Gak mungkin mereka menang. Kenapa? Karena mereka belajar dari sejarah. Dulu. Indonesia yang hanya bermodal bambu runcing. Mampu mengalahkan Belanda dan sekutunya. Sementara hari ini alutsista bangsa Indonesia itu jauh lebih modern. Bahkan kalau di kalangan Asia mungkin kita hanya kalah dengan Korea, dengan Jepang dan lain sebagainya. Dengan China. Tapi kita masih lah kemudian mungkin masuk the big five atau the big seven lah soal alutsista. Artinya apa? Mikir. Bagaimana kemudian menjajah bangsa Indonesia? Menjajah dengan persoalan agama, ideologi dan teologi. Ini yang menjadi persoalan. Karena begitu seksinya bangsa ini, mereka pengen mengambil batu bara, mereka pengen mengambil minyak, mereka pengen mengambil gas. Mereka pengen mengambil apa lagi? Nikel hari ini. Pakai cara apa? Kalau dibomber, gak mungkin kita kalah. Gak mungkin. Gak mungkin kita kalah. Ini pak kapala sekolah, kalau dalam bahasa komunikasi namanya atraksi panggung. Kita gak mungkin kalah. Kalau mereka mau menjajahkan tak kalah kayak perang Rusia dan Ukraina itu. Indonesia mau diukrainakan. Gak bisa pak. Karena orang Indonesia itu kalau punya musuh kompak. Nah, yang paling gampang sensitifitasnya adalah ketika bangsa Indonesia dijajah masalah ideologi, disajah masalah teologi, disajah masalah aliran dan lain sebagainya. Maka begitu banyak paham-paham baru yang masuk Indonesia. Persoalan ideologi umpamanya. Bagaimana kemudian pihak-pihak yang punya kepentingan Indonesia menawarkan satu ideologi. Mengembalikan memorisme, memoriam tentang Islam, kejayaan Islam. Dengan membawa paham apa? Paham khilafah. Mulai ini ngomong. Indonesia ini gak hijau makmur. Indonesia gak bisa sejahtera. Padahal negaranya kaya. Kenapa? Karena dipimpin oleh pemerintah yang korup. Kenapa? Karena ideologinya Pancasila. Tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Kita mayoritas muslim. Bagaimana caranya? Harus menggunakan sistem khilafah dan lain sebagainya. Ideologi-ideologi ini sekarang mulai ditanamkan. Makanya jangan kaget kemarin di Lampung muncul khilafatul muslimin. Dan Anda tahu Pak? Uang operasional yang disita sama polisi dalam berangkasnya saja 20 miliar. Saya tanya sama Kadensus. Berapa uang yang masuk ke Indonesia untuk menjajah, menanamkan paham khilafah, untuk memecah belah bangsa Indonesia? Pertahun Pak Kepala Sekolah 52 juta dolar. Itu nilainya hampir 1 triliun. Coba Anda bayar. Bagaimana kemudian mereka ingin menjajah kita? Seolah-olah kalau khilafah itu luar biasa. Pertanyaan saya sekarang begini. Coba adik-adik belajar lebih rasional. Saya enggak mau Anda kemudian terprovokasi dengan paham-paham seperti itu. Bahwa saya meyakini Pancasila ini satu ideologi yang paling cocok untuk NKRI harga mati. Maka saya menolak paham khilafah. Coba Anda lihat. Saya mau bertanya. Khilafah itu kan tujuannya cuma satu. Menghilangkan sekat-sekat nasionalisme. Negara, banyak negara diatur dalam satu bentuk kehalifahan. Pertanyaan saya begini. Yang mau dipilih jadi khalifah itu siapa? Satu. Kalau kemudian mau pilihan. Oh nanti kita dipilih Gus. Bagaimana cara memilihnya? One man one food. Berarti enggak ada bedanya dengan demokrasi. Karena demokrasi itu one man one food. Kalau di Indonesia kita mengenai istilah luber. Langsung umum bebas rahasia. Satu. Dua. Nomor tiga. Singlantik Sopo. Ini enggak terjawab. Maka saya bilang. Umar, Usman, Usman dan Ali. Itu merupakan khalifah terbaik sepanjang sejarah. Matinya saja dibunuh. Padahal mereka hidup di satu zaman. Zaman terbaik. Umat terbaik. Matinya dibunuh. Nah sekarang siapa yang lebih hebat daripada Usman? Siapa yang lebih hebat dibandingkan Ali? Dan saya satu pertanyaan. Negara mana yang terbukti maju? Negara mana yang terbukti bisa berdiri dengan sistem khilafah? Tidak ada. Arab Saudi bukan khilafah. Al-Mamlakah. Mana? Turki bukan. Iran Republik. Mana? Kenapa kemudian paham seperti ini dipaksakan untuk hidup di Indonesia? Sebenarnya tujuannya bukan itu. Supaya kita ribut sesama anak bangsa. Sehingga ketika mereka mengeruk kekayaan negara. Kita enggak tahu. Dan di awal itu kan gelor dewe-dwe kemudian degane di jiko. Batu barahnya diambil. Mereka sebenarnya tahu. Bahwa khilafah ini bertolak belakang dengan karakteristik bangsa Indonesia. Tetapi kenapa dipaksakan? Karena tujuannya sebenarnya masalah kekayaan negara. Makanya saya bilang. Arab Saudi itu negara rodok ideal. Negara ini sugi. Rakyatnya sugi. Singapura itu negara aneh. Negara ini sugi. Rakyatnya sugi. Lah Indonesia kira agak lucu. Negara ini sugi. Rakyatnya sugi. Rakyatnya sugi. Kenapa? Karena kita sibuk berkelahi. Terus seperti itu. Belum lagi masalah teologi. Kalau dulu awal perjuangan NU Muhammadiyah dibentur-benturkan. Seolah-olah kalau Muhammadiyah itu musuhnya orang NU. NU musuhnya orang Muhammadiyah. Hanya persoalan kecil mereka ribut. Hanya gara-gara kunut ribut. Tapi alhamdulillah. Gara-gara ketua PCNO-nya kota Pak Gus A'ab. Di Kediri sudah tidak ada orang ribut gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Kediri. Sudah jarang yang sholat subuh. Kenapa saya mengatakan? Kalau Kiai Ma'ruf Pak Wapres. Abah Ma'ruf mengatakan begini. Khilafah itu di Indonesia bukan ditolak. Tapi tertolak. Kenapa? Karena kita berada pada satu negara yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan. Makanya kalau kita baca surat Al-Hujurat. Ayat ini paling pas ketika kemudian kita tafsirkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Coba. Kita tidak hanya dibedakan hanya masalah agama. Ada enam agama yang diakui oleh undang-undang. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghuju, Katolik. Nama agama. Kita berbeda suku. Ada 1400 lebih suku bangsa di Indonesia. Saya kira saya ngomong aduh-aduh. Coba Anda lihat sama-sama orang Jawa lah. Dari ujung timur Banyuwangi sampai Jakarta. Ada berapa suku bangsa Bapak Ibu? Di Jawa timur Banyuwangi itu ada suku namanya O-Sing. Ngomongnya son-son-son-son-son. Dulu ada lagu yang terkenal tuh. Son-son-son-son itu itu Banyuwangi. Geser dikit ketemu Madura tempatnya Ranas. Ranas Madurnya mana? Sampang. Coba. Itu bahasanya udah kerenak. Udah beda lagi antara Banyuwangi dengan Madura. Udah jauh banget. Saya punya banyak kawan seperti Ranas dari Madura. Ini orang yang paling antik. Rata-rata orang Madura kalau keluar Madura itu jualan sate. Dan bagi saya penjual sate itu aneh. Sing sumuk wongi, sing dikipasi sate nih. Madura. Dulu orang Madura itu dan jarang yang jadi polisi. Jarang yang jadi tentara. Kenapa? Karena mereka gak pernah pas untuk berhitung. Kalau orang kediri berhitung. Satu, dua, tiga. Madura tidak berhitung. Toh, satu. Makanya orang Madura itu jarang yang menang lomba TTS. Karena kolomnya pasti kurang. Kalau hubungan suami istri menghasilkan empat kolom. Orang kediri jawab. Anak. Madura kurang. Hubungan suami istri menghasilkan. Nak, kanak. Saya paling seneng dengan kawan-kawan saya Madura itu. Madura sudah beda lagi. Nyebrang Suramadu. Ketemu orang Surabaya. Sama-sama Jawa agak kasar. Mungkin pertanyaan begini. Gus, minta kok sering ngomong dancok. Dancok itu bukan misok. Ayo. Saya bisa kasih alasan loh. Saya pernah ke Belanda. Ke perpustakaan di Belanda. Siapakah dancok itu? Who is dancok? Ini tak terang. Dancok is. Dancok itu ternyata nama seorang tokoh di Belanda. Nama aslinya adalah dancok. Dancok. Kalau bahasanya gusap ini dancok dari daksuk. Daksuk itu artinya tinggalkan keburukan. Nah, karena dancok ini tokoh besar di Belanda. Namanya diabadikan jadi nama teng. Katakanlah kalau di Indonesia ada Soekarno. Namanya diabadikan jadi nama stadion. Jadi nama bandara jalan. Ini dancok diabadikan jadi nama teng. Nah, teng yang dikasih nama dancok itu teng kecil. Yang bisa masuk di jalan-jalan kampung di Surabaya. Nah, orang Surabaya kalau tengnya ini datang. Mereka teriak-teriak dancok, dancok, dancok. Karena orang Jawa ngomong dancok itu susah. Lora percoyok. Cancok, cancok. Loh, kalau cuman coknya itu meladuk justru jadi bahasa keakraban. Saya ketemu mas Tomliwafa. Ini kabarnya cok, itu biasa itu loh. Iya kan? Ini cok, api cok, itu biasa itu loh. Kayak saya ngajir di Sarkam. Dancok, Gusmenah teko loh. Malah didancok dancok kayak pak itu. Kan itu bahasa keakrapan. Nah, dari Surabaya. Geser lagi ke barat. Ketemu Jogja Solo. Bahasanya sudah mulai halus. Kayak saya. Kalau kamu gak percaya tau. Saya itu kalau ngomong sama santri aja, saya bosol. Apalagi sama istri saya. Bu guru SMK 2 kediri, kalau suaminya bosol, ah belas. Apu mana si jirip-papi ping. Alah-alah serah percoyok aku. Orang mungkin bosol. Saya itu bosol mas Alip. Saya sama istri itu bosol. Kalau saya siang begini, istri saya bunda, sampun, dahar, nopo, dereng. Coba di cek HP saya. Saya bosol sama istri saya. Karena saya termasuk laki-laki yang punya prinsip. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena live YouTube. Bojokun delok modar. Tapi... Tak kasih tahu yang jomblo-jomblo ya. Kalau kamu menikah besok, carilah bu guru. Apalagi guru TK. Josley. Kalau kamu punya istri guru TK enak, masuk kamar. Kamu akan ditanya sama istri kamu. Mas, masih ingat pelajaran kemarin? Kamu jawab, lupa mama. Pasti istri akan jawab, ayo pak ulangi lagi. Ini baru persoalan suku bangsa Mas Halid. Belum lagi kemudian, persoalan agama. Ini lebih ribet lagi sudah. Kalau ngomong agamai. Saya yakin yang hadir tidak hanya muslim ya. Teman-teman kita yang non-muslim barangkali banyak. Saya bilang begini, kenapa kemudian saya mengatakan Pancasila ini sebagai ideologi yang pas untuk bangsa kita? Bapak Ibu, coba Anda lihat. Ini lebih global lagi. Pak Bu, Anda lihat Jazirah Arab. Jazirah Arab itu bangsanya cuma satu. Namanya bangsa Arab. Mereka dipersatukan dengan bahasa yang satu namanya bahasa Arab. Tetapi bangsa Arab tidak bisa bersatu, Bu. Satu bangsa, satu bahasa, tetapi berdiri di atas banyak negara. Artinya apa? Walaupun mereka satu bangsa, satu bahasa, mereka tidak bisa bersatu. Arab, Eropa, bangsanya namanya Europe. Mereka dipersatukan dengan satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Inggris. Tapi Anda tahu? Bangsa satu, bahasa yang satu, berdiri di atas banyak negara. Sementara Indonesia ini sebaliknya. Banyak bangsa, banyak bahasa. Tetapi bisa dipersatukan di atas satu negara yang sama, yaitu Indonesia. Jadi kalau Arab, bangsanya banyak. Bangsanya satu, negaranya banyak. Eropa, bangsanya satu, negaranya banyak. Indonesia, bangsanya banyak, negaranya satu. Pertanyaannya kok bisa? Iya, bisa. Kenapa? Satu, karena kita bangsa Indonesia dipersatukan dengan senasib yang sama ketika dijajah. Kemudian yang kedua, kita punya satu ideologi yang istimewa namanya Pancasila. Yang mengajarkan berbeda-beda tetapi tetap satu, cua. Itulah Indonesia. Nah, anehnya kemudian hari ini kalau saya kritik soal pendidikan Pak Kepala Sekolah. Pendidikan hari ini enggak fair. Kita dituntut untuk mencintai bangsa ini. Tapi enggak ada pelajaran atau pendidikan yang mengajarkan kita untuk mencintai bangsa ini Pak. Contoh Pak Kepala Sekolah. Dulu ketika saya ke sekolah, itu ada pelajaran namanya PSPB. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Supaya kita menghargai sejarah kita. Sekarang ada apa? Enggak ada. Apalagi ini SMK. Orang mungkin nono. Dulu saya diajarkan untuk mencintai bangsa ini. Bagaimana caranya? Menghafalkan nama-nama pahlawan. Maka dulu guru saya bilang, Anak-anak siswa didik harus masang gambar pahlawan minimal satu di rumahnya masing-masing. Maka dulu orang hafal dengan nama Cud Mutia. Terus siapa lagi? Cud Nyakdin. Sekarang enggak kenal Pak. Tahunya siapa? Cud Kekek, Cud Tari, Cud Mini. Ini masih bagus lah SMK Kediri ini. Ada Tari Gambyong ini mengajarkan budaya-budaya. Tepuk tangan untuk anak-anak SMK. Budaya macam-macam. Tapi saya usul lagi Pak. Tambahin Pak, nama-nama gambar-gambar pahlawan Pak di sini. Gambar-gambar pahlawan. Ini ada budayanya, pahlawannya. Untuk mencintai bangsa ini. Dulu kami diajarkan untuk apa? Menghafalkan lagu-lagu nasional. Apal dulu kita masuk. Sekarang sudah enggak ada lagi. Tahunya anak-anak sekarang bukan lagi-lagi lagu-lagu nasional. Tetapi yang sekarang ini tahu apa? Coba. Satru-dua. Mendung tanpa udang. Apa mana Senggondang Mas Alid? Apa? Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawat. Sengg tak pikir mau nganggu cawat. Malah apa? Saya minta Pak, kepala sekolah, anak-anak betul-betul diawasi soal pamediologi ini. Karena apa? Kita berada di satu negara yang banyak agama. Mohon maaf. Ada kan yang hadir hari ini yang beragama non-Islam? Itu bukan musuhmu, itu saudaramu. Saya gambarkan yang paling sederhana. Indonesia itu rumah besar Pak. Rumah besar. Rumah besar namanya Indonesia. Di dalam rumah besar ini ada enam kamar. Kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Bagaimana supaya bangsa ini aman? Nyaman, gampang. Kembalilah ke kamar masing-masing. Gak usah ngurusi rumah tangga kamarnya orang lain. Yang Islam kembali ke Islam. Orang Islam gak usah ngomong salib. Orang Kristen gak usah ngomong majid. Di Indonesia kan overlapping. Ustadz ngomong ke salib. Salib itu tempatnya Jenepret. Teman-teman Nasrani tersinggung. Orang Nasrani pendeta ngomongin Nabi Muhammad itu hypersek. Karena istrinya banyak. Marah. Kenapa? Overlapping. Makanya apa? Kembali ke kamar masing-masing. Kamu orang Kristen silahkan kembali ke gereja. Kamu orang Islam silahkan kembali ke majid. Bagaimana kalau pengen komunikasi? Caranya gampang. Rumah besar ada enam kamar. Kalau pengen komunikasi membuat ruang tamu bersama. Jadi kalau kita pengen ngobrol gak usah masuk ke kamarnya orang lain. Tapi di ruang tamu yang kita sepakati. Ayo lungguan ngopi bareng. Aku kalau pendeta. Saya biasa. Maka saya bilang Indonesia akan baik-baik saja. Bila Alhamdulillah dan puji Tuhan bisa ngopi bareng. Teman saya Kristen kalau mau minum kopi puji Tuhan Gus. Saya punya teman namanya pendeta Gilbert Lumindau. Kalau telepon saya Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum Ahlan Wasahlan. Saya jawab. Apa coba? Saya jawab. Salam pendeta. Haleluya. Kenapa? Karena kita punya ruang tamu bersama. Tanpa harus mencampur adukan akidah kita. Yang Islam ayo ke majid sholat. Yang masjid silahkan ke gereja. Dulu masjid itu sebelum masuk Islam. Dan saya tidak pernah. Wallah demi Allah. Tidak pernah mengajak sekalipun jadi untuk masuk Islam. Bahkan saya tolak. Seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya. Bro I will to be Muslim. Saya jawab. Gak usah kamu jangan jadi orang Islam. Please bro saya pengen jadi orang Islam. Jangan. Sampai tiga kali. Dia tanya. Kenapa sih kamu kok menolak saya masuk Islam? Saya bilang. Jangan jadi orang Islam dead. Jadi orang Islam itu berat. Berat Ferguson. Cukup aku saja. Kamu gak akan kuat. Dia ngeyel. Baru kemudian akhirnya saya tuntun. Saya bimbing. Tadinya saya gak mau. Karena saya tidak mau mempengaruhi orang yang sudah punya agama. Karena konsepnya adalah. La ikroha vidin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi ternyata Deddy tidak merasa terpaksa. Atas keserahan dirinya. Maka saya Islam kan. Dulu kita buat konten di Youtube nya dia. Apa mas Tomli? Nikmatnya makan di rumah orang kafir. Saya makan di rumahnya Deddy. Saya baca doa. Allahumma barik lana. Deddy begini. Fine. Makan bareng. Tanpa harus saya. Kenapa si Ded kalau kamu makan kok begini-begini? Tanpa dia bertanya. Kenapa si Kus kamu makan Allahumma barik lana? Mbak yomen wong cangkem-cangkem meh. Dewi. Ngopo kongurusi cangkem meh wong lio. Saya itu kalau mohon maaf. Kalau hari Minggu. Dia tak WA. Ded. Kamu ke gereja. Waktu itu. Dia jawabannya apa? Males Kus. Kemarin dia sudah jadi orang Islam. Masih tak kasih ucapan selamat pascah. Kaget saya. Tak kasih selamat pascah. Loh Kus. Karena aku udah mau alaf. Kok kamu masih kirim ucapan selamat pascah? Oh Lali. Tak kira aku cek kafir. Saya bilang begitu. Santai. Pak Kepala Sekolah. Pak Tentarai. Kalau Anda main ke pondok saya. Tanya Mas Roni. Tetangga saya itu 60% katolik. Pondok pesantren saya. Di lingkungan katolik 60%. Selatan saya ini rumahnya pendeta. Utara pondok saya itu kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan itu. Kuburan itu. Kita fine. Kalau saya pengajian ada Gus Adim yang semakan Quran dari kediri itu pondok saya. Itu jamaah saya bisa 10 ribu Pak Bu. Yang bantu masak untuk hidangan jamaahnya siapa? Tetangga saya katolik Pak. Kalau saya korban. Tetangga saya katolik semuanya saya bagi daging. Semuanya dikasih. Yang muslim kasih. Yang non muslim dikasih. Orang belum. Gak boleh Gus. Orang non muslim gak boleh. Nerima daging korban. Saya jawab. Cukup rokib dan atit yang menilai amalku. Cangkemurau sah melu. Melu. Saya pengen banyak dialog. Semanda adik. Nanti semua yang tanya tak kasih uang 300 ribu satu pertanyaan. Gagah tak aku? Kaya sugeh di lawan. Padak ke kepala sekolah. Saya berharap pemaparan saya yang sedikit ini mampu menjadikan Anda lebih mencintai Endonesia. Lebih memahami bahwa Pancasila adalah merupakan ideologi yang harus kita perhatikan sampai kapanpun. Mungkin begitu Mas Alit. Saya pengen dialog dengan semua adik-adik. Sekali lagi. Setiap pertanyaan saya kasih uang 300 ribu. Oke. Berapa siswa Gus? Secukupnya. Karena saya jam 12. Mohon maaf Gus. Saya tadinya janji mausuan teploso. Saya harus ke Jakarta. Jam 2 harus sampai bandara di Malang. Karena saya pinjem private jetnya Mas Gilang. Di sana. Emangnya kepala sekolah. Kita buka tiga dulu betul ya. Kita buka tiga pertanyaan dulu izin Pak kepala sekolah. Untuk anak-anak kita. Silahkan yang bertanya apapun boleh. Kalau kemudian harus menyimpang dari tema gak apa-apa. Asalkan keluar dari dalam hatimu. Ada uang 300 ribu? Dalam butuh kaos ya. Kaosnya apa ini Mas? Kaosnya rego tolong atas Gus. Orasi. Kaos orasi. Plus tadi ada tolong atas. Monggo. Adik-adik yang mau nanya. Yang tanya. Saya kasih uang 300 ribu sama kaos orasi kebangsaan Gus Smith. Silahkan. Tiga orang dulu. Cowok-cewek cowok. Nah uang lanang ini duitnya Melayu lagi. Dua cowok satu cewek dulu. Dua cowok. Madu sini. Rico Abu Janda. Wuh Abu Janda. Yayi Roes Bustakim. Mbaknya siapa? Siapa? Niluh. Kayak orang Bali ya? Niluh. Niluh. Niluh nanti kamu pulangnya liat jalan selatan ya? Kenapa Gus? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Tidak bisa. Loh Bunda. Gususah lo Bunda. Ayo. Dari. Perkenalkan. Namanya siapa? Nama saya Riko Abu Sama. Dari kelas 10. 13. J1. Eh. Sebelas. Potonganmu kayak tentara kamu pengen jadi apa? Abdi negara. Oh abdi negara. Abdi negara. Tukang sapu di jalan itu juga abdi negara. Yang konkret abdi negara ini apa? Polisi tentara ASN? Tentara. Oh tentara. Jadi kesalahan koruptor itu juga abdi negara. Saya kemarin gak disama anggota DPR. Gus DPR masuk surga apa enggak? Oh masuk surga. Akhirnya masuk surga semuanya. Siapa? Kok? Termasuk DPR yang korupsi. Begitu DPR masuk surga termasuk yang korupsi, Gus Ab ke diri protes sama malaikat. Malaikat itu ada DPR korupsi kenapa masuk surga? Dijawab sama malaikat. Pak Kiai Ab yang sabar. DPR itu masuk surga. Hanya kunjungan kerja. Ayo pertanyaannya apa Riko? Bagaimana cara meningkatkan percayaan diri? Karena saya merasa di depan sini saya bergetar tangan saya. Oh. Tasku gurene tasku. Tak siap ke sangu nih. Tak siap ke sangu nih santai aja. Kamu minta rupiah apa dolar? Udah rupiah saja. Tak siap ke. Tambahin lagi. Santai aja bro. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Udah Robert satunya lagi pertanyaannya apa? Rois apa namanya? Rois Mustaqim. M-nya itu apa? Muhammad. Oh tapi kan mutah-mutah. Muhammad Rois Mustaqim. MRM. Hukumnya kalau teman kita. Gue kelas Piro. Cerewet gue. Maaf. Oke perkenalkan saya. Muhammad Rois Mustaqim dari kelas podcasting dan berfilman. Perfilman 2. Perfilman? Iya. Hidup itu seperti main film. Jadi kalau kamu romantis seperti nonton film telenovela. Begitu nonton orang cerewet, gue nonton sinetron. Begitu melihat orang berkelahi seperti film laga. Begitu kamu berkaca, bercermin seperti nonton film horor. Horor banget. Apa Kim pertanyaannya? Kalau ada teman kita yang sedang merayakan hari layanya seperti hari natal gitu. Kita dosa gak kalau kita bilang selamat hari natal? Oh dosa pora. Iya. Tapi bapakmu panitia dosa po. Yaudah lanjut. Mbak Nilu siapa namanya? Perkenalkan saya Nilu Hayitri Buwana dari kelas 11 BKM 1. BKM itu apa? Perbankan dan keuangan mikro. Oh, perbankan dan keuangan mikro. Kenapa dia ngambil perbankan? Karena cewek itu hatinya seperti rekening bank. Kenapa? Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau gak ada saldonya. Gak ada istilah cewek matri yang ada cowok kiri. Betul? Ayo, Nilu tanya apa? Bapak tadi kan membicarakan tentang ideologi. Mika jemuk emut, tondok, rak rumur. Gos tadi kan membicarakan tentang ideologi negara. Tentang ideologi, ya. Dan pada akhir-akhir ini mengenai tentang RUU yang tertunda. Apa RUU apa? Yang undang-undang yang tertunda pada saat lalu. Nah ya apa RUU tentang apa? Kan banyak yang tertunda itu. Kan DPRN gak punya pekerjaan kecuali tidur. Yang waktu dulu pernah tertunda di sempat demo. Apa RUU apa? Kan banyak yang di demo. Yang sempat tertunda itu, Pak. Yang pada saat pernah demo mahasiswa di depan itu. Loh, kalau dulu 98 saya juga demo. Dota ajar loh, gue. Tahun 2000, ya RUU, KUHP. RUU tentang? Ya, KUHP. KUHP yang tentang apa? Yang tentang itu loh. Ayam masuk rumah tetangga di Denda itu juga. Nah, pada saat itu kan saat ini akan disakan lagi ya. Nah itu pendapat bapak bagaimana? Oke. Terima kasih. Nah, duduk dulu, duduk, duduk, tak jawab. Duduk dulu. Jadi si siapa? Ro'esah Maniluh itu seperti Indomaret dan Alphamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi gak pernah jadian. Iya. Yang pertama, si Riko. Tip percaya diri. Riko, saya percaya tidak ada manusia yang tidak punya kelebihan apapun. Tidak ada manusia yang terlahir bodoh. Pertanyaannya bukan bisa apa tidak. Tapi mau atau tidak. Falikulisei'im maziyah. Semua orang itu punya kelebihan. Kalau bahasa siapa? Gusab. Falikulisei'im pakpakun. Semua orang punya pakpak masing-masing. Fak-fak. Saya sama Gusab. Gak mungkin bisa sama. Saya gak mungkin sealim Gusab baca kitab. Tapi mungkin hari ini Gusab gak bisa sekondang saya. Yang perlu kamu tahu adalah, Di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Dan kalau ada kelebihan, pasti ada kembalian. Susuk tak mungkin tau gitu loh. Nah, saya meyakini begini. Siswa ini punya potensi masing-masing. Maka kenapa ada sekolah namanya kejuruan. Supaya apa? Memisahkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Contohnya, minatnya si Roes perfilman. Ini bisa akan jadi aktor. Filmnya beranak dalam kubur. Karena dia punya sense ketertarikan di film, Maka dia kemudian menyalurkan bakatnya, Meningkatkan upgrade kemampuannya, Masuk di SMK perfilman. Niluh! Sukanya ngitung duit. Maka diperbankan dan keuangan. Tadi si Yas apa kamu namanya? Rok Riko! Kamu tadi jurusan apa? Komputer. Kenapa dia suka komputer? Mereka utaknya ruwet kayak komputer rumpaman. Artinya apa? Saya paling gak setuju kalau kemudian, Kita insecure bahwa aku ini sopoy. Kamu tau li? Mungkin, Apa yang dimiliki sama Gus Miftah itu, Tidak sebanyak yang Gus-Gus alim itu. Tanya Gus apa? Mungkin saya termasuk orang yang, Kemampuan saya, Itu di bawah rata-rata. Tapi kemudian apa? Saya meyakini, Koli luminal yakin, Khairum min kasih riminal ilmi wal amal. Yang saya punya mungkin minimal. Tapi saya maksimalkan. Daripada orang punyanya maksimal, Digunakan hanya minimal. Itu artinya apa? Tidak ada satu alasan pun, Yang membuat kamu harus tidak percaya diri. Kamu pasti punya kemampuan. Kamu hari ini punya, Bisa komputer. Saya gak bisa komputer. Insya ini mengusul don'tok. Saya don'tok. Insya ini. Patai nih. Oh rasanya gebuk. Tapi ada yang salah paham, Mas Alid. Jumatan, Anak saya pulang. Anak saya pulang. Begitu komat, malah pulang. Saya tanya, Kamu kok malah pulang ketika komat? Kenapa? Imamnya galak, bah. Galak gimana? Tadi sebelum sholat, Imamnya tengok ke belakang, Imamnya bilang, Yang bawa HP, Pak Teni. Udah anak. Airponnya. Saya bawa HP, Pak Teni. Maksudnya, Pak Teni ini HP ini, Jadi bahasa ini lucu, Ada orang rambutnya gondrong, Keriting. Anaknya pulang, Eh tau-tau rambutnya lurus. Bapaknya ke imam deso, Imam Jumat jindeso. Anaknya ditanya, Lih, kok rambutmu lurus ini mau apa? Oh rebonding, Pak. Orebonding. Orebonding ini apa? Diluruskan. Akhirnya Bapaknya Jumatan, Ngimame sholat. Begitu mau sholat, Tengok ke belakang. Tolong, Sofnya direbonding. Saya yang punya kemampuan minimal, Memaksimalkan kemampuan saya. Saya tidak harus insecure dengan, Waduh, aku gak enak, Gosapnya mau ngalem, Aku mau goblok. Saya meyakini, Semuanya orang punya kelebihan. Semua orang punya potensi. Semua orang punya kemampuan. Persoalannya adalah, Mampu gak kita memaksimalkan kemampuan. Maka saya sampaikan kepada adik-adik, Persoalannya bukan di mana kamu belajar, Tapi bagaimana kamu belajar. Orang yang niat belajar, Dimanapun akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, Sedang belajar pun, Dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Saya dulu kuliah, Datang terlambat, Dusir sama dosen saya, Miftah keluar, Kamu terlambat. Langsung saya ajak, Mohon maaf pak dosen, Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mudara dosennya, Tapi si ngunung gue ajak mau contoh, Gue diusir kepala sekolah, Mingkat kamu riku, Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar dari kesalahan-kesalahan. Maka, Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Yari kok ya? Jangan pernah kamu meragukan masa depanmu. Ingat nih, Masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Tidak ada yang tahu. Paham? Percaya diri. Yang kedua, Si Rais. Ini besok, Presiden Raiso. Kalau kan, Presiden Indonesia itu belakangnya harus O. Katanya, Soeharto, Soekarno, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Kalau Rais dikasih O kan gak enak. Muhammad Raiso. 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 Tadi pertanyaanmu tentang, Oh mengucapkan hari Natal. Saya tidak memfatwakan ini, Tapi saya melakukan ini. Saya termasuk orang yang mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara saya yang non-Islam. Termasuk kepada Roni N.O. Cabang Kafir ini. Saya pasti SMS dia, W.A. dia. Ron, Selamat hari Natal. Pertanyaannya kenapa? Tetangga saya itu pendeta. Kalau Idul Fitri, Dia datang pertama kali ke pondok saya, Bahkan sebelum jamaah saya yang puluhan ribu itu. Pendetanya datang duluan. Gus Minal Aydin Mal Faizin ya. Cangkepnya pendeta loh. Isau ngomong Minal Aydin Mal Faizin. Kalau gantian dia Natal, Saya gak datang. Betapa sombongnya saya. Dia akan mengatakan, Oh ternyata Islam mengajarkan kesombongan. Saya mengucapkan itu kepada dia, Kenapa dia tidak mengucapkan kepada saya? Orang bilang begini, Nanti kalau Gus Minal mengucapkan selamat Natal, Nanti Gus Minal kafir. Ya gampang. Sahadat meneh repot. Orang kafir 70 tahun Pak, Membaca la ilaha illallah sekali, Terbakar ke kafirannya. Masuk aku bendino tahlilan, Hanya gara-gara moco selamat Natal aku kafir. Dolanmu kurang adoh. Turumu kurang bengi. Koncommu kurang oke. Kopimu wis adem. Saya termasuk yang mengucapkan. Kamu mengucapkan monggo, Enggak juga monggo. Karena memang ulama sendiri itu, Ada khilafiah. Ada dua perbedaan pendapat, Yang satu mengucapkan, Mengucapkan yang satu tidak. Enaknya kita orang awam, Tinggal milih kamu ikut yang mana. Kalau saya termasuk yang mengucapkan. Dan insya Allah, Iman saya terjaga. Kayak saya kemarin, Miftah kafir, Ceramah di gereja. Kenapa? Karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Saya bilang, Kalau hanya gara-gara masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, Berarti orang Indonesia rata-rata kafir. Kenapa? Karena masuk candi borobudur dan prambanan. Mikir. Borobudur tempat ibadah orang apa? Terakhir sih, Niluh. Niluh siapa namanya? Niluh Ayu Tribuan. Ayumu. Apa kan? Tenanan. Orang editan. Saya pesen sama kamu ya, Kalau posting foto, Tolong jangan di edit, Cakep-cakep. Kasian Gus Miftah yang sudah cakep, Dikira editan. Tadi pertanyaannya tentang Undang-Undang. Saya dulu pernah kritik itu. Pengajian di Bali. Apakah benar ayam masuk rumah tetangga kemudian dipidanakan dan sebagainya. Itu huap. Saya waktu itu konfirmasi langsung dengan pembuat undang-undang. Tidak ada undang-undang itu. Saya bilang begini dok ya, Ikutlah pendapat ahli, Jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Hari ini semua orang bisa berpendapat walaupun bukan ahlinya. Gara-gara kita punya HP, Semuanya kita komentari, Padahal kita tidak punya kemampuan. Maka Al-Quran mengatakan apa? Fas alu ahladigri ingkuntum lataklamun. Bertanyalah kepada ahli dikir kalau kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Takon langsung dok. Oh kamu tanya fikir dakwah, Tanya sama saya. Kamu tanya umpamane, Apa namanya? Persoalan hukum maris, Tanya sama Gus Ab. Kamu ingin tahu umpamane, Persoalan hukum, Tanya sarjana hukum. Makanya jangan gampang nge-share yang kamu tidak tahu kebetulan, kebenarannya. Ada deh saya bilang ya, Postinglah yang penting, Jangan yang penting posting. Lah kita itu kadang-kadang karena pengen ngejar traffic, Apa-apa di posting. Dulu itu sering banget Gus. Malam ini adalah malam satu suruh. Barang siapa mengamalkan ini akan dapat pahala. Padahal malam itu bukan malam satu suruh. Tapi malam sawal umpamane. Kan goblok. Kita gak tahu-tahu-tahu di-share. Maka gunakan dok, Medsos ini menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu. Bukan untuk mendapatkan murka dari Tuhanmu. Caranya bagaimana? Posting sing HP. Gunakan waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga. Apalagi 19 detik. Berharga banget. Dua sing semenit poh. Rang menit. Rang menit. Kira-kira begitu deh. Kita kasih uang sini, satu-satu. Sama kaosnya. Wah. 300 ribu. Nah. Nah. Kue nengkuman di TV, lah. Oh, ratatukokok, kaya. Sampir, lah. Nengkuman di Sapir, lah. Wadhan. Wadhan, yaitu kuadih, woyaku bapakmu. Nih luh. 300 ribu dan kaos. Ini sebagai hadiah apa mas kawin? Ayo niluh ya. Keluar terselanjutnya, mas Ali. Tepet tangan untuk mereka bertiga. Diseleksi sama panitia. Diseleksi sama panitia. Sekarang dua cewek, satu cowok. Di balik. Dua cewek, satu cowok. Yang tiga minta kepala sekolah. Ini segera ke si Jiloro, telur, bapak, limon, enam. Yang tiga minta kepala sekolah. Yang tiga minta kepala sekolah. Oh, yang tiga minta kepala sekolah. Oh, cah lemuh, cerewet. Yaudah, duduk. 6-6-nya sepanya gak apa. Udah, duduk. 6-6-nya. Satu-satu. Udah, selamat mandi. Lunggu, lunggu. Yuk, dari sini. Yang gemuk dulu. Kamu. Santai saja. Kamu gak usah insecure dengan cewek seksi. Sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kamu tahu alasannya kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Namanya siapa? Omo Darmike. Perkenalkan, saya Violino Verna Jura Putri dari kelas 11 OTKP 2. Apa? 11 OTKP 2. Apa itu? Jurusan apa itu? Otomatisasi tata kelola perkantoran, Pak. Otomatisasi tata kelola perkantoran. Jadi kamu besok kerja di TU gitu, tata usaha gitu. Insya Allah. Oh, insya Allah. Siapa namanya tadi? Violin. Oh, violin. Bukan viola? Violin, Pak. Apa artinya violin? Viola. Viola, goblok, goblok. Oh, itu bahasa inggrisnya gitu. Violin. Kalau arti dalam nama soalnya belum tanya sama ayah, ibu. Tidak mungkin di bapak, porai. Punya, Pak. Violin, viola. Pemain musik viola itu orang yang paling pelit sedunia. Tahu kenapa? Digesek dewek dirungok ke dewek. Goblok. Apa pertanyaannya violin? Kan abis ini ada apa, kayak bulan suruh gitu, Pak. Kok kebanyakan kadang orang Jawa kok gak boleh keluar itu kenapa? Kayak ada yang bilang, kok kena apa? Itu ngomong-ngomong apa, ya, Lin? Terus? Apa? Kayak yang meninggal gitu loh, Pak. Pak geblok. Balak, balak. Oh, balak. Kalau bulan suruh? Ya. Gak boleh. Contohnya bulan suruh gak boleh apa, tak tanya? Keluar rumah. So, apa yang kondok masuk? Kalau bulan suruh, orang sekolah, rupamu. Eh, Pak, ibu yang katanya bilang, Pak, gak berapa? Kita gak sih disuruh, gak tanya. Oh. Tidak, tajam langsung. Violin. Semua bulan itu baik, termasuk bulan suruh. Semua hari itu baik. Tapi yang paling baik hari Jumat. Nah. Jadi begini. Saya itu termasuk orang yang tidak percaya dengan klenik. Dengan tahayul. Orang tidak pernah boleh menikah bulan suruh. Kenapa? Nanti kalau menikah, matinya cepat. Umpamanya. Saya gak percaya. Dulu saya menikahnya di bulan suruh. Orang Jogja gak berani menikah di bulan suruh. Saya menikah di bulan suruh. Kenapa gak boleh menikah di bulan suruh? Saya ingat sama Nyiro Kidul. Karena Nyiro Kidul menikahkan anaknya di bulan suruh. Pertanyaanku. Nyiro Kidul ki anak epiro. Kok bentahun mantu? Saya dulu pak menikahnya di bulan suruh. Anda tahu? Gara-gara saya menikah di bulan suruh, Alhamdulillah. Sing nyumbang okeh. Soalnya apa orang-orang barengan nih. Jadi itu menurut saya, Pemahaman-pemahaman bongso weton, Bongso bulan-bulan seperti itu, Cukup dijadikan edukasi, Tapi jangan diyakini. Boleh dimengerti, Tapi jangan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Contoh begini pak. Oh orang kalau wetonnya pahing, Tidak boleh menikah dengan wakih. Karena kalau mereka namanya geyeng. Lah iyo lah wakih karu pahing geyeng. Lah wakih karu wakih gege. Wakih karu geli won. Gei won. Wakih karu lagi geli. Si violin kamu ketanya apa? Sabtu lagi kayaknya. Sabtu lagi. Tidak cocok hidup di air. Ya mudah kok saya dadak no itu loh. Pak kepala sekolah ketanya apa? Apa pak kepala sekolah? Oh pon apa? Jumat pon? Setu pon. Istrinya harus empat. Mudahra gue, ayah gue. Buju si jingup ini kengelan, Buju ini papat. Jadi boleh dimengerti, Tapi tidak boleh diyakini. Termasuk masalah suruh. Yuk sini sekarang. Kemudian. Matakon aku gak bisa rupamu gitu loh. Koyaku tukang mic. Gak bisa, gue sekurang ajar banget lagi. Melakukan dandang mic gitu loh. Ayo namanya siapa? Perkenalkan nama saya Jalen Adelia Zaman, Kelas 10 Pek. Ngomong apa kamu alon-alon. Namanya? Perkenalkan nama saya Jalen Adelia Zaman. Jalen? Jalen kok Jalen ini loh. Hari ini saya pikir Jalen-Jalen. Jalen ini ada anggur, ada apel. Kamu pilih anggur apa apel? Tidak pilih? Ya. Pilih anggur apa apel? Malah pilih foto bareng. Jalen tanya apa Jalen? Bagaimana cara pergaulan hubungan yang baik dalam Islam? Ini ngomong apa tuh aku gak paham. Bagaimana? Bagaimana cara hubungan yang baik dalam Islam? Bagaimana cara hubungan yang baik dalam Islam? Dijawab pakai dalilnya Ibnu Ata'ilah Asakandari. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin. Dan perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Maka bersahabatlah dengan orang yang membuat kamu rajin. Bersahabatlah dengan orang yang tindakannya membuat kamu ingat dengan Allah. Makanya saya bilang sama Mas Yeddy Korbuser. Saya datang sebagai sahabat bukan sebagai guru. Apa itu sahabat? Sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Seorang sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada ribuan orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Saya itu dijuluki master of code Pak Kepala Sekolah. Makanya kemarin saya mendapatkan tiga penghargaan dari Leprit, Lembaga, Prestasi, Indonesia, dan Dunia dalam tiga kategori. Kategori pertama, lelang belangkon termahal sedunia. Saya jual belangkon untuk muktamar NO, belangkon saya laku 900 juta. Blankonnya sangat 100 juta. Bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Isi belangkon. Yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai DAI yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam. Yang ketiga, selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Karena ada bokong truk di gambar Ghost Mifta, plus quote-nya yang paling menyedihkan satu. Mobil tanki sedot WC. Ada tulisannya, silidmu adalah rezekiku. Itu quote saya setiap tahun yang lalu. Jadi, bersahabatlah dengan orang yang tindakan-tindakannya membuat kamu rajin dan perkataannya mengingatkan kamu kepada Allah. Itulah hubungan dalam Islam. Lanjut, sini. Apa namanya? Kamu pakai masker takut corona apa karena merongos? Benar pakai masker. Apa pertanyaannya? Namamu siapa? Perkenalkan nama saya Alicia Apriliana dari kelas Alicia Apriliana. Ali? Alicia Apriliana. Alicia Apriliana. Apriliana. Lahirmu bulan April? Iya. Kamu namanya anak korban sinetron ya, Alicia Ana. Itu Alismu asli apa? Asli. Asli masuk, kayak butir kalau jengking. Alicia Ana, pertanyaannya apa Alicia Ana? Bagaimana cara menanggapi komentar orang yang buruk terhadap kita? Soalnya saya di desa tuh sering kayak di, di gimana ya? Di, di bully. Kalau so artis. Bukan, cuma tuh gara-gara, enggak, jurusan saya, saya ambil jalan perhotelan tuh katanya tuh yang jual diri lah inilah itulah gitu gimana. Kamu jual diri? Tidak. Berapa? Enggak tahu. Masa bucah SMK diisukan jual diri sih. Jadi begini dong, kalau soal itu saya profesornya. Kalau soal dibully, dicaci, dimaki, belajar dari saya. Ingat kata saya. Kalau ada orang membicarakan keburukanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena keburukanmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Santai saja dong. Ingat, kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Santai dong. Kamu tidak bisa menutup mulut semua orang, tetapi kamu bisa menutup telingamu dengan kedua tanganmu. Jadi yang perlu kamu lakukan, bukan omongannya, tetapi aturlah kupingmu. Kamu tahu, Alisha? Kalau kamu posting sesuatu di Instagram, kira-kira lebih banyak mana? Komentarnya apa like-nya? Dijawab. Lebih banyak komentar apa like-nya? Like. Rata-rata posting. Saya posting yang komentar 200 orang, yang like bisa 40-50 ribu orang. Di mana-mana kalau kamu posting sesuatu, pasti lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya. Kenapa demikian, dong? Jawabannya adalah, seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi kalau jumlah beda, kenapa lebih banyak like-nya dibandingkan komentar? Karena banyak orang cinta, tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Santai. Saya ulangi ya. Kamu tidak bisa ngatur ombak, tetapi kamu bisa belajar berselancar. Kamu tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Terima kasih, Alisa. Ayo, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekatnya, du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Arnesa Kofifatuzara. Lensa? Arnesa. Oh, Arnesa. Arnesa Kofifatuzara dari kelas otomatisasi dan tata kelola peral kantoran. Kamu bilang dulu, ini pacarmu kok ini? Tapi kalian wajahnya matching lah. Maksudnya apa? Sama-sama inga hingih, maksudnya. Apa, Anesa? Saya pernah dengar kalau nanti hari kiamat itu ada perahu yang ditumpangi oleh umat yang rajin ibadah ke masjid. Sedangkan saya pernah baca kalau perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Itu lebih baik bagaimana? Sih. Neng hari kiamat ada perahu. Saya ngerapain gula iwak sopoh. Kalau itu saya belum, mungkin saya belum baca. Tapi begini, apakah benar perempuan itu lebih baik sholat di masjid? Seperti itu apa enggak? Artinya, Anda tetap menggunakan hadis itu sholat di rumah, boleh. Tapi di masjid juga tidak ada masalah. Karena faktor keamanan yang berbeda. Apalagi di kediri. Di mana-mana majidnya dekat. Oh, jokowi bu guru. Kurungu adat malah susah. Lawangbar, lawangbar. Malah dijawab, adan menah. Tapi kalau soal perahu tadi saya belum menangkap. Tapi kalau soal-solat seperti itu. Duh majid boleh, di rumah boleh. Kenapa dulu dilarang seperti itu ada himbawan? Karena faktor keamanan. Ayo. Perkenalkan nama saya Siva Puspita dari kelas 11 ULP 1. Siva. Kamu tahu siva artinya apa? Penyembuh. Obat atau penyembuh. Obat yang pahitnya enggak ada yang Mario. Masa aku yang manis enggak ada yang lorau hati. Pak guru, pak kepala sekolah ngomong apapun. Kesama saya pasti jadi good, pak. Master of good. Apa? Siva. Bagaimana hukumnya? Enggak ada hukumnya. Enggak ada. Oh, belum. Kalau orang Muhammadiyah. Orang apa? Muhammadiyah. Kamu Muhammadiyah? Enggak NU. Kamu Muhammadiyah enggak NU. Kamu Muhammadiyah enggak NU. Yang bener Muhammadiyah apa NU? Apa? Yang bener Muhammadiyah apa NU? NU. Oh, kamu Muhammadiyah enggak NU? Makanya kalau ngomong pakai pitch control. Bagaimana kalau orang Muhammadiyah itu sholat atau sholat Jum'at di masjid NU? Apa hukumnya itu sah? Ya sah lah, ngomong apa? Kan niatnya berbeda, pak. Niatnya apa? Katanya niatnya berbeda. Teman saya, saya tanya gimana niatnya sholat maghrib enggak? Niat katanya. Niat bedanya satu, kalau orang NU dilafalkan, wong Muhammadiyah enggak dilafalkan, sok tahu. Kan tanya, pak. Tanya, belum tahu makanya tangan jendungnya. Gue ngeyel tak sandet loh. Muhammadiyah itu tetap membaca niat dok, tapi tidak dilafalkan, tidak usholi. Enggak. Kalau NU pakai usholi, mereka hanya diniatkan sholat di dalam hati. Bedanya itu. Bagaimana kalau ada orang Muhammadiyah sholat sama orang NU? Nah, sah. Namanya makmum itu ikut imam. Makanya ketika satu saat, imam hamba itu kan enggak pakai kunut. Enggak pakai kunut. Nah, ada jamaahnya sholat pakai imam yang pakai kunut. Dia tanya sama imam hambali, imam hambali saya ikut anda enggak pakai kunut. Ini saya sholat subuh, ada imam pakai kunut. Apa yang harus saya lakukan? Dijawab sama imam Hanafi. Makmum itu ikut imam. Jadi kalau imamnya kunutan, ya kita ngamini enggak apa-apa. Mungkin kamu Muhammadiyah. Karena kan beda. Harusnya, Kalau sekarang enggak imamnya kunut, makmumnya enggak kunutan. Allahumma dinafi man hadait. Enggak mau. Wafi nafi man nafait. Matamu lah kepikiran. Enggak jadi. Sah. Bahkan, mohon maaf, Isu-isu tentang LDII itu ternyata juga banyak yang salah. Contoh, saya punya teman LDII di Kediri. Kediri itu pusatnya LDII. Saya tanya, benar enggak kalau ada orang non-LDII, Masuk LDII, Majidnya LDII maksudnya, Apakah benar tempatnya langsung dipel? Ternyata itu huwak. Kalau toh ada, itu hanya oknum. Kalau ajalan LDII tidak seperti itu. Kalau toh ada orang yang merasa sok suci, Itu hanya oknum di LDII. Saya enggak mau Anda terpecah belah, Hanya gara-gara NO, Muhammadiyah, LDII, Darmo Gandul, Gandul Limba Darmo, Alah, sudah lah. Semua orang punya cara masing-masing. Sayang doh, orang NO, Saya dulu tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4 tahun. Saya waktu itu jadi James Bond. Jaga masjid dan kebon. Apakah ada masalah? Tidak. Saya walaupun NO tinggal di masjidnya Muhammadiyah, Enggak ada masalah. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, Saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas, Enggak pernah ada selamatan. Kurus. Begitu saya pindah ke kampungnya orang NO, Saya gemuk. Berat badan saya langsung 100 kilo. Kenapa saya jadi orang NO gemuk? Karena orang NO dikit-dikit makan. Yasinan, makan. Tahlilan, makan. Sholawatan, makan. Mujahadahan, makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Eh yang sakit mati, makan lagi. Nanti aneh saya rupanya, Jadi orang Muhammadiyah sholat di NO sah. Bismillah. Kamu NO atau Muhammadiyah? NO Gus. Oh, NO gitu. Rupamu kayak takir ya. Siapa namanya? Oh, kir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Eka Febrian Ardian Syah. Uh. The woman Muhammad? Iya Gus. Saya dari kelas TKC 1. 11 TKC 1. Apa? Jurusan apa itu? Teknik komputer dan jaringan. Mbak kumismu dikerok njijiin. Tapi gak apa-apa deng, kalau mbak-mbak besok punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Apa, Muhammad? Bagus! Oh, belum. Saya izin bertanya, Gus. Di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Jadi, jika ada orang non-Islam, masuk Islam itu, pasti otomatis dibanggakan. Seperti di. Kayak, dargai gitu, Gus. Kalau orang non-Islam masuk Islam. Nah, terus. Orang non-Islam masuk Islam, pasti selalu dibanggakan. Untuk! Dihargain. Tapi, mengapa sedangkan orang non-Islam, orang Islam itu, mohon maaf, murtad, pasti selalu dikucilkan, dijauhi sama tetangga atau orang lain. Padahal itu kan, pilihan hati. Jawabannya adalah, karena kamu tinggal di Indonesia. Coba kalau kamu tinggal di Amerika. Loh, bener gak? Karena kamu tinggal di Indonesia. Orang bilang, kenapa katanya Islam agama baik, kenapa di penjara paling banyak orang Islam? Mergoneng Indonesia, co. Coba kamu di Amerika. Yang paling banyak di penjara orang non-Islam. Kalau di Indonesia, kenapa kalau ada orang non-Islam masuk Islam, dibanggakan. Karena mayoritas orang Islam. Jadi, yang mau rungok ke, mau ngomong aneh, orang Islam mergok ke. Tapi kalau kamu tinggal di Amerika, begitu orang masuk non-Islam, pasti yang dihargai orang non-Islam. Nah, kalau saya ditanya bukan seperti itu. Gus, apa pendapatnya, ada orang Islam keluar dari Islam? Tergantung. Kalau saya gak kenal, urusan saya apa? Dulu kayak siapa itu? As, As Miranda ya? Saya punya teman pendeta. Gus, gimana Gus? Ya urusannya As Miranda. wang agama itu pilihan kok. Kecuali umpamani Muhammad, konsultasi sama saya, sebagai pemuka agama Islam. Gus, saya mau murtad, bagaimana minta nasihat? Saya nasihati. Kalau saya gak kenal, ya urusan masing-masing. Toh, Al-Quran mengatakan, yang mau beriman, beriman, ya urusan kamu. Persoalannya apa? Kalau pertanyaan kamu seperti itu, jawabannya itu. Kenapa kok dibanggakan, kalau masuk Islam, kok dikucilkan ketika keluar Islam? Karena kamu tinggalnya di Indonesia. Kalau kamu tinggalnya di Papua, ya gak akan mungkin seperti itu. Kono bro, santai wawai. Rondo anak limolas. Sudah semuanya ya? Kawasnya mana kawasnya? Duh, duwek kuntek ini. Mana? Kamu? Cirolu. Apa? Minta foto gak boleh? Gue jelok duwek, jelok kaos, jelok foto. Kamu sudah? Sudah kamu? Sudah, kaosnya saja. jelok kaosnya saja. Cirolu. Nah, tah. Terima kasih. Yaudah mau foto ini bareng-bareng, bareng-bareng sini. Mau ngapain? Oh foto. HP ini cross yang gak. Ayah. Wes, kan mau foto ini loh, kan mau foto ini loh. Sek, sek, sek. Itu, itu, itu saja. Minta itu nanti. Gwes, kakaian pola saya. Sudah senang minggat. Walah selaman bareng. Jangan. Jangan nanti kamu naksir sama aku loh. Rupamu kayak takir. Bapak, Ibu, Guru, karena sudah ada dan ada-ada sekalian, mohon maaf kalian gak bisa masuk ya. Yes. Kayak gitu gue es bareng-bareng. Kayak kayak kena-kena. Kan, saya dipikir. No. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekarang dan Bapak Ibu Guru SMK 2 Kediri. Saya berharap bahwa kemudian Bapak Ibu Guru bisa menjaga siswa didiknya dari paham-paham radikalisme dan intoleransi. Sehingga anak-anak kita mempunyai jiwa nasionalisme dan patriotisme tetap mencintai Pancasila sebagai ideologi dan NKRI harga. mati. Akhirnya adik-adik, sekalian yang saya cintai, lihatlah kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti selalu lebih besar daripada kaca sepion. Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Sekali lagi terima kasih SMK 2 Kediri dan wabil khusus terima kasih kepada BRI Bank Rakyat Indonesia yang menghadirkan saya di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini terjaga sehingga kemudian kita mendapatkan keberkan dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.